Lur selamat datang di ngidul Ngalobu mau film jadul Ya opo kabar lur sehat-sehat kabeh yo Kalian pernah gak mau sikatan terus odol terakhir itu kepleset jatuh Miris beneran itu Kali ini kita akan mengidul film The Cobbler tahun 2014 Film yang kocak dan zeru abis pokoknya Disutradarai oleh Tom McCarthy dan diperankan oleh Adam Sandler Steve Buscemi dan Melanie Dias Bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai tukang sepatu Ya biasa aja lur tukang sepatu Tapi suatu hari dia menemukan mesin jahit kuno peninggalan ayahnya Mesin kuno ajaib yang merubah hidupnya Lebai banget ngomongku ye Sebelum lanjut Bulepainem dodol kopiah Monggo sekecaken Pia Wow Lower East Side New York City tahun 1903 Beberapa pria bertemu secara rahasia Mereka membicarakan banyaknya pedagang yang bangkrut Karena uang sewa properti disana naik dua kali lipat Mereka pun meminta bantuan ke seorang pria bernama Pinkas Simkin Tukang sepatu disana Mereka memberikan sepasang sepatu milik bos properti tersebut Entah tujuannya apa Pinkas pun membetulkan sol sepatu itu dengan mesin jahitnya Dan mengatakan kepada anaknya sejarah mesin jahit tersebut Mesin jahit ajaib ini diberikan oleh seorang gelandangan kepada ayah Pinkas Karena sudah menolongnya Film kembali ke masa sekarang Pria ini bernama Max Simkin Dia adalah pewaris usaha reparasi sepatu generasi keempat dari keluarga Simkin Max sempat iri melihat tetangganya yang hidup bahagia Punya pasangan cakep dan serba mewah Karena memang hidupnya ini lempeng-lempeng aja dan pasangan juga gak ada Jomblo akut lah kayak kalian lor Lalu Jimmy si tukang cukur baru membuka tokonya dan mengobrol dengan Max Kemudian datanglah Carmen seorang pekerja sosial dari komite aksi Lower East Side Carmen meminta bantuan ke Max untuk mendukungnya menolak pembuatan real estate mewah di daerah Lower East Side Karena dia ingin mempertahankan lingkungan kota disana Bahkan pihak developer real estatenya ini membayar uang ke warga-warga disana agar mau diusir Max pun setuju mendatangani petisi itu Max pulang ke rumahnya dan dia tinggal bersama ibunya bernama Sarah Kemana ayah Max nanti ada penjelasannya lor Ibunya ini sering lupa ingatan dan Max lah yang mengurus semua kebutuhan ibunya Keesokan paginya mas-mas preman bernama Leon minta dibersihkan sepatunya Leon juga minta dibetulkan sol sepatunya yang lain dan akan diambil malam ini Direparasilah sepatunya ini lor Tapi karena mesin jahitnya rusak dan tukang servis mesin gak bisa dateng hari itu Terpaksalah Max nyari mesin jahit lainnya di basement Dan ketemulah mesin jahit kuno yang dimiliki keluarganya turun-temurun Max gak bisa pulang karena nungguin Leon yang katanya mau ngambil malam itu Iseng lah ya kan si Max ini nyobain sepatu mahal milik Leon Dan tiba-tiba Hah kenapa aku bisa berubah Dia pun menutup gerainya dan sekali lagi mencoba sepatu itu Max benar-benar berubah menjadi Leon Max pun mencoba sepatu yang lain tapi dia gak berubah Dia menyadari bahwa ini pasti efek dari mesin jahit kuno tersebut Max pun mengganti sol-sol sepatu yang ada disana satu persatu Mulai ketagihan nih Keesokan harinya sempet iseng lah si Max ini masuk ke barber milik Jimmy Sekarang Max bisa menjadi siapapun yang dia inginkan Salah satu yang dia coba adalah sepatu orang Cina Mulailah Max ini cari-cari kesempatan dari keajaiban mesin kuno itu Contohnya dengan makan gak bayar Sampai merampok sepatu milik orang kaya dengan menyamar menjadi Leon Agar bisa menggunakan mobil mewahnya Hidup Max pun kembali berwarna Max bertanya kepada ibunya apa yang sangat diinginkan olehnya Dan Sarah mengatakan dia sangat ingin makan malam bersama suaminya Disini masih belum dijelasin ya lor kemana ayah Max sebenarnya Max pun ingin memberikan kejutan ke ibunya dengan menjahir sepatu ayahnya Dan berpura-pura menjadi ayahnya agar bisa memenuhi keinginan ibunya Keesokan paginya mbak-mbak bernama Terin Dia meminta sepatu cowoknya untuk dibetulkan Dan Max punya ide cemerlang Max menyamar sebagai Emiliano Cowoknya si Terin Dengan menjadi pria muda yang tingkat ketampanannya 11-12 sama aku Max masuk ke sebuah bar Salah satu cewek yang dari dulu naksir ke Emiliano mendekatinya Mbak-mbak ini sebenarnya udah pengen aselole Tapi karena Max bilang tinggal bersama ibunya Gak jadi lah ya kan Max pun masuk ke apartemennya Terin Dan melihat Terin yang lagi mandi Max ini udah ngempet banget pengen aseloleh lor Tapi Sepatu inti gak bisa dicopot bro Kesokan paginya Max kembali bertemu Carmen yang sedang membantu tetangganya Carmen pun membutuhkan tanda tangan dari ayah Max Dan Max mengatakan jika ayahnya sudah lama pergi Entah kemana Max naksir ke Carmen dan dia sempat nyamar jadi bocah dan melihat Carmen di kantornya Lalu Max menjahit sepatu ayahnya dan akan memenuhi keinginan ibunya Betapa cantiknya Sarah malam itu Persiapan pun sudah selesai Dan Sarah sangat terkejut melihat suaminya Abraham yang benar-benar pulang Sarah menanyakan kemana Abraham selama ini Abraham bilang jika dia pergi membeli buah pir favoritnya Sarah pun hanya tersenyum dan dia sangat bahagia malam itu Keesokan paginya Max heran kenapa ibunya belum keluar kamar Dan ternyata Jimmy datang untuk menenangkan Max Tapi Max menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya Lalu Leon datang ke toko Max dan meminta sepatunya Tapi dia ini gak bawa kertas tanda buktinya Dan itu syarat untuk mengambil sepatunya Ngamuklah si Leon ini karena Max kebanyakan peraturan Max yang juga emosi mengikuti Leon dengan bergonta ganti penyamaran Tapi jasa masyalnya tetap itu-itu aja lor Max yang sudah tahu apartemen Leon langsung mendatanginya Ternyata tujuan Max kesana untuk mencuri jam tangan milik Leon Agar bisa membelikan Nissan yang bagus untuk ibunya Bukan jam tangan yang dia temukan malah koper dengan banyak senjata di dalamnya Dan Max pingsan gara-gara nyobain stun gun Max sudah sadar dan akan pergi dari sana Tapi Max bertanya di mana Leon menyembunyikan jam tangannya Leon pun terpaksa memberitahukannya karena Max berubah jadi bencong Lalu tiba-tiba anak buah Leon datang Dan Leon mengatakan jika dia ada suatu urusan yang bernilai 50 ribu dolar Tertarik lah ya kan si Max lur Max diantar ke tempat di mana ada seorang pria bernama Patrick yang akan ditembak mati Karena sudah mencuri sesuatu dari mereka Dan tiba-tiba Max gak tau harus berbuat apa Sampai akhirnya dia melepaskan Patrick Asalkan dia menyesal di perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya Lalu Max pergi ke rumah mewah milik mak-mak bernama Greenewald Yang memberikan setengah jumlah uang dari kesepakatan Dan setengahnya lagi akan dibayar ketika tugasnya selesai Entah tugas apa Max pun kembali ke apartemen Leon dan ternyata Leon sudah lepas dari ikatannya Max akan dibunuh Dan betapa terkejutnya Leon ketika sepatu Max terlepas Leon tewas lor Max yang panik langsung pulang ke rumahnya dan tertidur sampai pagi Lalu Max mendatangi kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya Tapi ketika mereka sampai di apartemen Leon Mayat Leon hilang ini kemana coba Dan tiba-tiba sudah ada barang-barang milik Max beserta uang dan jam milik Leon di tokonya Max semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi Jimmy pun mengkhawatirkan Max yang sering menghilang dan bersikap aneh akhir-akhir ini Jimmy mengatakan jika dulu ayahnya juga bertingkah aneh sampai akhirnya dia menghilang Ayahnya ternyata sempat bermasalah dengan orang-orang jahat yang membuat dirinya harus seolah-olah sudah mati dan tak pernah kembali Jika masih terlihat hidup, Sarah dan Max akan dibunuh Max pun marah karena selama ini Jimmy merahasiakan hal tersebut dan selalu mencampuri urusannya Dengan nyamar jadi bencong, Max mengembalikan uang Greenewald Max bilang dirinya diperintah oleh Leon dan tidak tahu di mana keberadaan Leon sekarang Greenewald gak percaya perkataan Max dan dia bilang jika Max sudah terlanjur masuk ke lingkaran ini Tugas dari Greenewald harus diselesaikan Max pun akhirnya ditangkap Max tersadar dan dia kabur dengan memakai sepatu seorang pria yang telah meninggal Max memutuskan tidak akan memakai mesin kuno itu lagi Max minta maaf ke Jimmy atas apa yang terjadi kemarin Begitu pula dengan Jimmy yang merahasiakan cerita ayahnya dari dulu Max teringat dengan selebaran dari Carmen Dimana ternyata seorang bamba bernama Solomon yang tinggal di apartemen Grand Street tidak mau keluar dari sana Dan Max mendengarkan pembicaraan anak buah Greenewald yang berencana membakar Grand Street nanti malam Max pun mendatangi Carmen dan menceritakan rencana Greenewald Ternyata apartemen Grand Street hanya tersisa Solomon seseorang Dan ketika Solomon nantinya berhasil diusir keluar Greenewald akan menjual area tersebut dengan harga yang sangat mahal Lagi-lagi cuwan ya lor Max menceritakan ke Solomon rencana dari Greenewald yang akan membakar apartemen itu Tapi Solomon memutuskan tetap tinggal karena banyak sejarah di rumahnya Max pun punya ide cemerlang Strategi dimulai Max menyamar menjadi Solomon dan meminta uang 100 ribu dolar serta tiket ke Chicago untuk menemui anaknya Dia berjanji akan langsung keluar dari apartemennya Greenewald pun setuju Malamnya uang diantarkan oleh dua anak buahnya Jeffrey dan Brian Dan ketika kesepakatan selesai Sepatu mereka berdua sudah dicuri Max yang sudah nyamar menjadi Jeffrey menelpon Greenewald dan mengatakan Solomon sudah pergi dari sana Lalu Max menyamar menjadi Leon dan memancing Jeffrey yang sedang berjaga agar masuk ke apartemen Tapi disana Max sudah ganti peran menjadi Brian Brian yang asli menemani Solomon pergi ke terminal agar bisa mengambil uangnya kembali Tapi Max berhasil menyuruh polisi menangkapnya Lalu Greenewald sampai di apartemen dan bertemu Carmen Yang mengaku sedang berkunjung ke temannya bernama Solomon Greenewald pun kaget dan ternyata memang benar Solomon masih di dalam apartemen Ini sebenarnya Max ya lor Max bilang bahwa dia sudah membayar anak buahnya agar mau berbohong Greenewald yang merasa dipermainkan mengancam jika dia akan membakar apartemen ini bersama Solomon di dalamnya Dan akan membunuh putrinya di Chicago Lalu yang terjadi Greenewald akhirnya di penjara Carmen pun mendatangi toko Max untuk memperbaiki sepatunya Sekaligus penasaran dengan apa yang telah diperbuat Max hingga bisa memenjarakan Greenewald Jelas Max gak mau memberitahu rahasianya Dan Carmen pun akhirnya mengajak makan malam Max Akhirnya aku gak jomblo lagi Lalu Max menyamar menjadi Leon Ini Leon udah mati lor Mangkanya mukanya pucat gini Dia memberikan banyak perhiasan ke mantannya dan meminta maaf Tapi setelah itu Max ditangkap oleh Patrick dan kawan-kawan yang ingin balas dendam Lalu Jimmy menyelamatkan Max dari kecelakaan itu Jimmy ternyata tahu rahasia Max Dia juga yang membantu Max menghilangkan mayat Leon Dan ternyata Meskipun Max tahu alasan ayahnya menghilang Tapi dia masih gak terima ditinggalkan begitu aja Abraham pun mengatakan bahwa dia gak punya pilihan lain lagi Dan ini saatnya Abraham menunjukkan sesuatu ke Max Yaitu ruangan basement yang dipenuhi sepatu-sepatu milik para pelanggan dari jaman kakek boyutnya Abraham ingin Max bisa bertanggung jawab dan terus berbuat kebaikan dari mesin kuno tersebut Abraham juga sangat bangga karena Max sudah membahagiakan ibunya Mereka pun akan pulang Abraham mengajak Max ke ruang belakang dari toko tersebut Abraham ternyata sangat kaya Dan sepanjang perjalanan pulang ke Brooklyn Abraham menceritakan bagaimana kisah keluarga mereka mendapatkan mesin jahit tersebut Puh iyaa Seandainya punya mesin kaya gini Kalian pengen nyolong sepatunya sapa dan alasannya kenapa lor? Komen-komen di bawah Ini film komedi bukan sembarang komedi Tapi juga syarat akan pesan moral Ditambah endingnya juga cukup plot twist Isu masalah sosialnya ini kelihatan banget lor Masyarakat pinggiran kota Atau biasa disebut sub-urban ya Dimana daerah ini biasanya memang rawan kriminalitas Dan rentan akan pengusuran lahan dari para elit berkuasa Itu pesan yang ingin disampaikan Kalau kalian lihat filmnya langsung itu seru banget sampai akhir Nih ya kalau ada mesin jahit kayak gini Visi misi utama pergi ke masjid adalah nyolong sepatu lor Yowes aku Ica ngundur diri maturnuwo dan Say no to nyolong sepatu Dan say yes untuk klik subscribe di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati